Halo, selamat datang kembali di Perkuliahan Dasar-Dasar Matematika MA2111. Pada pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang bukti intuitif. Jadi di sini, yang di bagian pertama kita akan membahas tentang pengubinan. Nah, kenapa ini disebut bukti intuitif? Jadi ini adalah beberapa teknik di mana kita menggunakan suatu argumen yang sebetulnya hanyalah merupakan perpanjangan extension dari akal sehat kita. Dan ini tekniknya nggak aneh-aneh, nggak susah, nggak terlalu mendalam. Dia masuk akal, sehingga karena saking masuk akalnya dia cukup intuitif, bisa diterima dengan mudah. Meskipun, jangan salah, hasil yang bisa disimpulkan dengan argumen sederhana ini bisa sangat beragam. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Ini misalkan kita punya permasalahan menutup suatu papan, ya. Suatu papan, kadang-kadang papan berukuran M kali N. Di sini contoh, pada contoh ini, ini berukuran 8 kali 8. Kita bagi-bagi, sehingga setiap di dalamnya ada sel yang berukuran 1 kali 1. Jadi kalau M dan N-nya keduanya 8, ini persis kita seperti memiliki sebuah papan catur. Nah, di lain pihak, kita punya domino, kartu gap play. Anggap si kartu gap play ini tepat akan menutupi dua buah kotak pada papan ini. Ini sebagai contoh, kalau kita tempatkan kartu gap play-nya secara vertikal, dia menutupi dua sel. Dan juga kalau kita tempatkan secara horizontal, dia pas menutup dua buah sel. Jadi itu asumsi dari persoalannya. Kita punya papan, dibagi-bagi, kemudian kita punya beberapa kartu gap play, kartu domino. Dan setiap kartu domininya tepat menutupi dua buah kotak kecil. Oke, nah, ini ada suatu istilah, yaitu penutupan dengan sempurna, atau pengubinan dengan sempurna. Apa? Pengubinan dari papan berukuran M kali N dengan menggunakan domino secara sempurna. Artinya apa? Artinya kita bisa menutupi seluruh papan dengan beberapa buah kartu domino, di mana setiap kartu domino tepat menutupi dua kotak, dan tidak ada yang sering overlap atau bertumpuk satu sama lain. Jadi, pas. Oke, misalnya, ya, kita punya pernyataan ini, ingat, proposi artinya pernyataan yang terbukti. Ya, dalam hal ini akan kita buktikan. Terdapat penutupan sempurna dari papan berukuran 8 kali 8. Tentunya ini sangat mudah, ya. Karena misalkan, ya, kita tutupi secara vertikal aja semuanya. Misalkan ini nutup sini, di setiap kolom, bisa kita tutupi dengan empat buah kartu domino. Karena setiap kolomnya bisa kita tutupi seperti itu, maka, karena kita punya delapan kolom, ya, lakukan hal yang serupa terhadap masing-masing kolom. Maka, papan berukuran 8 kali 8 jelas bisa kita tutup dengan sempurna dengan menggunakan kartu domino. Oke, berikutnya, kita punya proposisi berikut. Jika salah satu, jika tepat ujung kiri atasnya kita buang, ya, dari papan berukuran delapan kali delapan, maka sisanya ini tidak akan pernah bisa ditutupi dengan sempurna dengan menggunakan kartu domino, ya. Kalau Anda tidak segera melihat kenapa demikian, Coba Anda pause dulu videonya sebentar dan sedikit berpikir kenapa demikian. Ini tidak susah. Anda pasti bisa memberikan alasannya dengan sedikit berpikir. Silahkan di pause dulu sebentar. Oke, gimana? Sudah menemukan jawabannya? Ya, betul. Gak mungkin kenapa? Karena sekarang banyaknya kotak yang harus ditutupi ada sebanyak kecil, ya. Kan tadinya ini kesana delapan, ke bawah delapan, jadi semua kotak kecilnya ada sebanyak 64 buah kotak. Nah, kalau kita buang salah satu, yang ini misalkan, maka kita punya 63 kotak yang harus ditutupi. Nah, kalau ada kartu domino yang bisa menutupi dengan tepat papan ini setelah dia dibuang salah satu kotaknya, maka gimana? Oke, ingat bahwa setiap kartu domino, setiap kartu domino, akan tepat menutupi dua kotak. Oke, jadi katakanlah kalau domino yang dipakai untuk menutupi dengan tepat papan ini dengan tanpa kotak yang paling ujung kiri atas, ada sebanyak M, maka banyaknya kotak yang tertutupi ada sebanyak 2M, berupakan bilangan genap. Padahal, banyaknya kotak kecil yang tersisa adalah 63 yang berupakan bilangan ganjil. Jadi, mustahil bahwa si papan catur yang telah dibuang salah satu kotaknya ini bisa ditutupi dengan sempurna oleh kartu-kartu domino. Oke, mungkin Anda berlatih menuliskan argumen yang barusan saya nyatakan secara disan, Anda buat secara tulisan. Anda berlatih, Anda untuk memastikan bahwa Anda sudah cukup baik menulisnya, Anda bisa cobakan berikan kepada teman Anda, adik, kakak. Misalnya, ini kan nggak harus punya pengetahuan matematika yang mendalam apapun. Harusnya, asal Anda jelaskan kepada orang dewasa, orang dewasa harusnya bisa mengerti. Jadi, coba Anda buat tulisan dengan target audience adalah orang dewasa yang tidak mesti mengerti tentang matematika. Anda coba bagaimana caranya agar orang tersebut bisa menerima apa yang kita tulis tanpa kita perlu menjelaskan lebih lanjut. Ini tantangannya. Silahkan Anda coba, Anda bisa berikan ke adik, kakak, ibu, paman Anda. Silahkan Anda coba. Oke, nah challenge berikutnya, tantangan berikutnya adalah Ini adalah bagaimana kalau sekarang yang dibuangnya ujung kiri atas dan ujung kanan bawah. Apakah kita bisa menutupi sisa kota-kota kecil yang tersisa dengan sempurna dengan menggunakan kartu domino. Oke, ini perlu Anda coba terlebih dulu agar Anda bisa mengapresiasi nanti hasilnya. Oh, ternyata di proposisinya sudah dikasih bocorannya ya. Sudah dikasih bocorannya bahwa ini pasti tidak bisa. Nah, pada praktiknya seringkali ketika kita menemukan persoalan matematika, persoalannya itu bersifat terbuka. Kita tidak tahu jawabannya benar atau salah. Anda bisa berpura-pura bahwa ini adalah persoalan terbuka. Anda tidak tahu apakah bisa atau tidak. Jadi, ketika Anda tidak tahu bahwa ini tidak bisa, tentunya apa yang pertama kali Anda lakukan? Anda pasti akan nyoba. Nyoba, menutupi, misalkan ini ditutup dengan kartu domino, terus ke sini, terus ke sana. Anda coba ya. Nah, ini menarik ya. Menariknya apa? Nah, si pernyataan ini itu menyatakan bahwa gak peduli gimana pun Anda nyoba, pasti gak akan berhasil. Dan itu merupakan suatu klaim yang sangat besar menurut saya. Kok tahu? Kok Anda tahu sih saya bakalan gak bisa? Dari mana Anda tahu? Nah, bisa dibuktikan. Kan bisa saja kan? Misalkan Anda nyoba nih ya, berkali-kali. Katakanlah 10 ribu kali percobaan. Boleh gak Anda bilang bahwa soal ini mustahil untuk dikerjakan? Hanya dari pengalaman subjektif Anda. Boleh gak? Secara matematis, gak boleh. Paling-paling hal yang terjauh yang bisa Anda lakukan adalah Anda bilang, saya punya konjektur nih bahwa ini gak bisa dilakukan. Tapi saya gak punya buktinya. Nah, paling-paling itu yang bisa Anda lakukan. Tapi untuk bisa mengatakan bahwa pasti gak peduli siapapun orangnya, bagaimanapun caranya, Anda pasti gak akan pernah bisa. Itu kan suatu hal yang besar gitu ya. Untuk bisa bilang, pasti kamu gak mampu gitu. Dan ini salah satu hal di dalam matematika yang di awal-awal saya belajar matematika membuat, ya, blown away gitu. Oh, kok bisa ya? Menyimpulkan hal yang semacam itu. Oke. Nah, lagi-lagi Anda untuk mengapresiasinya, silahkan dicoba terlebih dahulu. Mungkin dengan mencoba beberapa kali Anda melihat ada suatu keteraturan dan dari situ Anda bisa mengeksploitasinya dan Anda bisa menggunakannya untuk menunjukkan bahwa gak peduli siapapun, gak peduli bagaimanapun caranya, papan ini yang telah kita buang ujung kiri atas dan kanan bawahnya gak akan pernah bisa ditutupi oleh kartu-kartu domino dengan sempurna. Oke, mari kita buktikan kenapa ini pasti gak mungkin bisa dilakukan. Bahwa penutupan dengan sempurna menggunakan kartu domino pasti gak bisa dilakukan. Oke. Nah, apa yang bisa kita amati ketika sebuah kartu domino menutupi papan? Oke, kita bereksperimen ya. kita coba-coba kita bisa tempatkan seperti ini ya oke ini kartu domino-nya oke atau kita bisa tempatkan secara horizontal begitu Nah, ada gak kesamaan antara ketika kita menempatkan kartu domino secara horizontal dan secara vertikal? Ada sesuatu yang bisa anda amati gak? Dan bukan hanya di posisi ini, dimanapun juga gitu. disini mau disini mau disini oke dan observasi ini butuh waktu ya ya mungkin buat yang jenius gitu bisa langsung kelihatan tapi buat kita yang biasa-biasa kita akan perlu waktu untuk bisa mengamatinya dan itu adalah hal yang wajar oke Nah, karena saya sudah pernah melihat soal ini saya beritahu aja anda jadi gak peduli bagaimanapun si kartu domino ini ditempatkan dia pasti akan menutupi satu buah kotak berwarna hitam dan satu buah kotak berwarna putih oke jadi satu domino menutupi satu kotak hitam oke saya singkat aja satu hitam dan satu putih oke kita akan menggunakan argumen kontradiksi ya yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut dengan lebih banyak contoh di pertengahan perkulian ya di materi-materi selanjutnya kita berandai-andai andaikan bisa nih ya andaikan bisa bahwa si papan ini bisa kita tutupi dengan sempurna ada berapa buah kotak yang harus ada berapa buah kotak kecil yang harus ditutupi ingat mula-mula ada sebanyak 8 x 8 yaitu 64 buah kotak setelah kiri atas dan kanan bawahnya kita buang maka tinggal berapa buah tinggal 64 dikurangi 2 tinggal 62 ya ada 62 kotak kecil oke harus ditutupi dengan domino 1 buah domino dia menutupi 2 buah kotak dengan tepat oke berarti perlu berapa buah 1 domino perlu setengahnya dari ini kan karena 1 domino menutupi 2 kotak kecil perlu 31 domino oke nah ingat tadi 1 domino menutupi apa 1 domino menutupi 1 kotak hitam dan 1 kotak putih kalau kita punya 31 domino maka si papannya haruslah punya 31 kotak hitam dan 31 kotak putih coba coba kita lah lihat di awal kita punya berapa banyak kotak hitam dan berapa banyak kotak putih ya nah mula-mula ketika ukurannya masih 8 kali 8 banyaknya kotak hitam dan kotak putih sama persis ya kita lihat bahwa ini hitam 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 di setiap baris banyaknya hitam dan banyaknya putih persis sama akibatnya banyaknya hitam dan banyaknya putih di seluruh papan berukuran 8 kali 8 sama juga ya jadi mula-mula ada 32 hitam dan 32 putih oke setelah dibuang papan baru gimana yang dibuang itu yang ini kan yang ini dan yang ini dua-duanya hitam berarti di papan yang baru banyaknya hitam itu 30H dan banyaknya putih ada 32 nah kalau dia bisa ditutupi oleh 31 buah domino maka harusnya banyaknya hitam dan banyaknya putih itu persis sama 31 tapi pada kenyataannya kita punya papan baru yang banyaknya hitamnya 30 dan banyaknya putih 32 ya nah ketika saya jelaskan face to face seperti ini anda langsung nangkep ya tapi jangan salah ketika anda menuliskan ulang itu nggak mudah dan itu perlu berlatih anda kalau nggak berlatih nggak akan bisa melakukannya jadi silahkan dicoba tuliskan ulang argumen yang barusan saya sampaikan sedemikian rupa sehingga argumen tersebut menjadi milik anda seolah-olah anda lah yang menyampaikan argumen tersebut akibatnya apa akibatnya ketika anda menuliskan itu nggak persis seperti apa yang saya katakan anda mungkin apa bisa lebih mengertinya itu dengan dijelaskan dengan anda menjelaskannya dengan cara tertentu dengan argumen tertentu silahkan anda ya dicoba ya siapa tahu ini jadi quiz oke 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 berikutnya seringkali dalam persoalan matematika ketika anda menjumpai soal itu bukanlah soal final soal yang terakhir setelah anda kerjakan yaudah anda tinggalkan saja nah dari soal itu kalau anda curious bersifat bersikap terbuka ada banyak hal yang bisa anda pertanyakan ya misalkan anda apa yang pertanyakan gimana kalau yang 2 nya itu saya ambil yang 1 dari disini yang 1 di sebelah sana misalkan atau gimana kalau dibuangnya 4 dan lain sebagainya atau ukurannya kita ganti misalkan dan itu perlu anda explore ya nah seringkali apa dalam soal ujian matematik nggak mesti dalam dasar-dasar matematika ya anda diberikan soal yang anda mungkin baru pertama kali melihat soal tersebut di ujian akan tetapi sebetulnya kalau anda curious ketika anda belajar soal yang sama itu sudah anda pertanyakan sendiri ketika anda belajar nah beberapa orang yang belajarnya giat melakukan sudah melakukan hal tersebut jadi ketika mereka melihat soalnya oh ini mirip dengan soal yang saya pertanyakan sendiri nah ini yang harus anda camkan ya kalau kita melihat dari permukaan gitu kelihatannya di matematika itu nggak sibuk ini khususnya kalau kita membandingkan di ITB ya kalau anda lihat jurusan teknik itu misalkan banyak praktikum banyak tugas besar dan lain sebagainya untuk matematika itu santai terus terang santai anda seolah-olah anda tinggal perlu datang ke kelas aja kemudian PR jarang karena dosennya nggak punya waktu untuk ngoreksi dan merasa bersalah kalau nggak mengoreksi dan mengembalikan soal mengembalikan pekerjaan jadinya jarang ngasih PR jadinya santai dan itu yang saya rasakan ketika mahasiswa santai di matematika itu SKS-nya banyak-banyak jadi satu mata apa satu semester cuma beberapa mata kuliah saja berbandingkan dengan anak yang teknik tapi sebenarnya kesantaian itu membuat anda terlena belajar matematika itu menyibukkan kalau anda belajar dengan benar nah kalau anda santai artinya apa anda simpulkan sendiri oke misalkan ini jika nah ini pertanyaan yang alamiah ya oh tadi curang tadi yang diambilnya dua kotak yang warnanya sama gimana kalau yang kita buang itu dua kotak yang satu warnanya hitam yang satu warnanya putih pasti bisa nggak itu itu adalah suatu pertanyaan yang alamiah ya kalau kita merasa puas dengan menjawab soal yang tadi ya sudah ya tapi bagi seorang yang curious secara matematis ya ini membuat anda bertanya-tanya ah tadi curang gitu gimana kalau yang dibuangnya itu yang tetap membuat banyaknya kotak hitam dan kotak putih tetap sama nah ini anda bisa coba untuk memikirkan hal ini kemudian pertanyaan kedua yang juga alamiah misalkan M dan N nya ganjil apakah ada penutupan yang sempurna terhadap tapan tersebut ya ini serupa dengan tadi karena banyak kotak kecilnya ganjil tentunya nggak mungkin juga ya udah ya tapi tetap anda perlu latihan menulis nah tapi sekarang kalau kita buang satu saja dari kotak berukuran ganjil kali ganjil tersebut apakah pasti dijamin ada perfect cover nah ini anda harus mempertimbangkan apakah lokasi tempat membuang satu buah yang dibuang ini mempengaruhi jawaban atau tidak kadang-kadang misalkan anda punya argumen bahwa ini bisa dilakukan ketika yang dibuangnya ujung kiri atas nah tapi itu artinya anda hanya membuktikan dalam kasus kotak yang dibuang pada ujung kiri atas saja kalau anda klaimnya bahwa ini bisa dilakukan untuk kotak yang manapun yang dibuang ya belum memadai argumennya anda harus cari jalan agar anda bisa membuktikannya secara umum nah gimana membuktikannya secara umum kalau 8 x 8 kan kebayang dia konkret gitu kalau ini m x n kan tidak tahu saya m nya berapa n nya berapa m nya bisa 2003 n nya bisa 1001 gitu gimana cara kita membuat argumen agar ini berlaku untuk setiap m dan n yang ganjil bukan hanya m dan n yang ganjil pilih oke nah tentunya ketika kita mencoba mencari argumen maka kita akan bekerja dengan m dan n yang konkret kita coba coba dulu nih m dan n yang kecil dulu bisa gak kita lakukan gimana kalau m nya 3 n nya 5 saya buang di bagian kanan atas misalkan bisa gak saya menutupinya dengan domino oh bisa dibuang yang sebelah sini oh bisa nah kemudian anda lihat ada ada gak argumen yang bisa diperumum sehingga ketika kita membuang satu buah kotak kecil dimanapun itu tetap jalan argumennya nah kalau anda menemukan oh bisa juga ternyata kemudian anda beralih lagi sekarang anda coba ganti ganti dengan ukuran m dan n yang umum apakah si argumen yang anda dapatkan tadi bisa diangkat bisa diperluas untuk kasus yang lebih umum begitu kerja matematika itu ya lama ya anda kebayangnya mungkin seseorang dapat soal langsung tahu apa yang harus ditulis enggak itu adalah pemahaman yang keliru ya untuk mendapatkan jawaban matematik itu lama ada proses coba-cobanya ada proses brainstormingnya ada proses gagalnya ya dan itu harus anda alami harus anda pernah rasakan oke berikutnya pertanyaan yang ketiga jika kita buang 4 buah kotak kecil 2 berwarna hitam dan 2 berwarna putih dari papan berukuran 8 x 8 apakah kita akan selalu tetap mempunyai penutupan dengan sempurna kalau anda percaya ya anda harus menjustifikasi memberikan argumen kenapa demikian kalau anda percaya bahwa tidak maka cukup anda sertakan sebuah contoh penyangkal yaitu itu anda cari membuang 4 kotak yang mana yang membuat mustahil kita melakukan penutupan dengan kartu domino dengan sempurna oke ini beberapa contoh soal atau latihan soal yang idenya kurang lebih mirip-mirip dengan penutupan dengan menggunakan kartu domino nah kalau tadi ditutupinya dengan kartu domino sekarang kita tutupi dengan ubin ya ubin berbentuk ini ini masing-masing dia menutupi 4 kotak ya jadi setiap bentuk ini ini disebut tetromino karena dia kita bisa kita anggap terdiri dari 4 buah kotak jadi ini persegi berukuran 2x2 ini persegi panjang ukuran 1x3 yang diatasnya kita tempatkan 1 buah persegi dan selanjutnya ya oke disini kita mengasumsikan bahwa selain ini bisa diputar-putar si ubinnya kita juga bisa membalikannya ya kita bisa balikan pertanyaannya adalah apakah mungkin kita menutupi sebuah papan berukuran 4x5 tepat dengan menggunakan masing-masing dari kelima buah jenis ubin ini sehingga setiap ubin muncul dan papan berukuran 4x5 bisa ditutupi oleh kelima buah ubin ini ya selanjutnya apakah mungkin untuk menutupi dengan sempurna papan berukuran 8x5 dengan menggunakan masing-masing ini tepat sebanyak 2x ya kalau gak mungkin harus diberitahu argumennya ya kenapa gak mungkin oke demikian jadi ini hal-hal yang perlu anda coba sendiri di rumah sebelum kita bertemu di kelas oke terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu di video dasar-dasar matematika berikutnya terima kasih terima kasih